Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya novel dari ilmu politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapleskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata Kak Bu Megawati yang menyebabkan bahwa sebagai kader dan petugas partai. Sejujur saja, saya yang mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai pedugas rakyat, ternyata pedugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip, tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balai Rung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak pedugas rakyat atau pedugas partai? Terima kasih. Bentar, bentar, sabar, sabar. Bentar, bentar, saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi, apakah Bapak apa? Coba, yang lain, tenang dulu, tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi pedugas rakyat atau pedugas partai? Noval, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat-lihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai usia 30-an ya berarti sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.